Kalau misalnya ini sudah lenyap, tapi muncul banyak pikiran, ngantuk, khawatir, rasa bosen, dan sebagainya, berarti itu adalah hambatan di dalam mental. Maka pada saat itulah kita mengalihkan dengan cita nupasana, yaitu memperhentikan proses wipakakama itu. Ada tiga cara. Cara pertama adalah perut selalu sengaja sedot ke dalam. Sedot ke dalam bukan berarti tahan nafas di perut, bukan. Perut sedot ke dalam, tahan ke dalam. Lalu dada busung. Bukan berarti nafas tahan di dada, tapi dada dibusungkan dengan dua bahu tarik ke belakang dan selalu menjaga keadaan perut kempes ke dalam, dada membusung. Kita dengan cara tahap pertama, tahu badan. Tahu badan duduk-duduk-duduk, sampai sampai duduk-duduk, Anda tetap mengecek proses keadaan. Sedot ke dalam, dada busung, tahu badan, sampai pikiran ini lenyap. Apabila pikiran ini sangat muncul lebih kuat lagi, belum bisa lenyap, Anda boleh cara kedua. Cara kedua sama, yaitu sampai simple, dada busung, nafas tahan di ubun-ubun. Lalu Anda sadari badan. Sadari badan ini tujuan adalah, lepasnya nafas. Tak perlu memperhatikan hidung kita. Jangan perhatikan hidung, jangan perhatikan nafas hidung. Tapi kita cukup memperhatikan postur tubuh. Ada dan mencatat duduk-duduk-duduk, nanti dia nafas sendiri. Kalau ini pun tidak mau lenyap, cara ketiga yaitu sampai simple, dada busung, nafas tahan ubun-ubun. Kita pakai tancap satu kali. Ubun-ubun tulang ekor, langsung duduk sentuh sekali-sekali. Ulang lagi kempai dada busung, tancap duduk-duduk, secepat mungkin Anda menyadarinya, sampai banyak pikiran lenyap. Terima kasih. Terima kasih.